Pemerintah Kabupaten Merangin resmi membuka penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak atau P3K untuk kali ini dikhususkan untuk tenaga pendidik atau guru. Dalam beberapa bulan terakhir ini, pemerintah telah melakukan pendataan terhadap pegawai non-ASN untuk Kabupaten Merangin yang terdata berjumlah 5.700 tenaga non-ASN yang rencananya untuk diangkat menjadi P3K pasalnya mulai akhir tahun 2023 tidak ada lagi tenaga honor yang dibayar melalui APBD ataupun APBN. Untuk itu pemerintah daerah mulai melakukan pengangkatan P3K untuk Kabupaten Merangin. Di tahap pertama ini untuk pengangkatan P3K hanya menerima formasi guru atau tenaga pendidik dengan jumlah alokasi 410 formasi yang ditempatkan di 242 lokasi. Sedangkan untuk yang lainnya seperti tenaga kesehatan maupun tenaga administrasi belum dilakukan pengangkatan. Kepala Badan Kepegawaian dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Merangin mengatakan pemerintah pusat telah mengeluarkan formasi untuk penerimaan P3K khusus guru bagi sekolah yang mendapatkan formasi guru yang telah terdaftar di sistem agar segera melakukan pendaftaran secara online. Berdasarkan penamanya yang sudah disetujui oleh MENPAN, MENPAN, sebanyak 410 formasi. Dari 410 itu berada di 242 lokasi formasi. Riko Saputra, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!